Intro Personil gabungan dari BNN, Polisi, TNIAL, Sapol PP dan Dinas Perizinan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara melakukan rajian narkoba di 4 titik lokasi hiburan. Pergerakan rajian narkoba itu diawali personil dengan melakukan apel gabungan di halaman Maportes Tanjung Balai. Guna memudahkan kelancaran tugas, mobil patroli masing-masing diterunkan untuk membawa para personilnya ke lokasi rajia. Setibanya di lokasi, beberapa para pengunjung tampak ada yang mencoba untuk berusaha kabur ketika melihat kedatangan personil gabungan. Selain itu, tampak juga salah satu titik lokasi rajia dalam keadaan sepi pengunjung ketika didatangi personil gabungan. Sedangkan keberadaan 4 titik lokasi rajia diantaranya 3 hotel yakni Tresya, Suranta, KM7 dan Room Karaoke Family yang keseluruhannya terletak di daerah Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasat narkoba Polres Tanjung Balai AKP Adi Haryono kepada Tribata TV mengatakan bahwa rajia narkoba yang dilaksanakan personil gabungan itu dimulai dari sekitar pukul 2.30 WIB dan berakhir pukul 02.00 dini hari. Adi Haryono menambahkan, dari rajia di 4 titik lokasi yang sudah telaksana itu, personil gabungan telah menjaring sebanyak 38 orang pengunjung. Setelah dilakukan tes urin, 5 orang diantaranya positif menggunakan narkotika. Sementara itu, nasib kelima orang tersebut setelah dilakukan interogasi akan diserahkan kepada narkotika nasional Kota Tanjung Balai. Ada sekitar 4 lokasi. Kita lakukan pemeriksaan bergabung dengan NN, kemudian Satol PP, POMAL, lanjut. Dinas Perizinan, dan kita sendiri dari Polres Tanjung Balai, ada 38 orang kita lakukan pemeriksaan urin, dan dari 38 tersebut, 5 positif narkotika. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Tribata TV, Salam Tribata. Dari mana mungkin mereka mendapatkan... Terima kasih telah menonton!